Bola, 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 kawan, kawan, revolusi sepak bola Indonesia. Caceres! Tipis aja. Ya, mendapatkan kita lihat lukas tumbuhan. Kali ini ya, kita lihat keberaniannya melakukan syuting dan juga keceliannya melihat posisi penjaga gawang. Tetapi sayang masih sedikit menyamping di mistar gawang. Lepas dari Kandem, kali ini peluang dari Persigo. Oh, syuting! Masih dapat ditangkap dengan baik oleh Arik. Baik sekali kontrol dilakukan meskipun kaki sebernya terlalu tinggi. Lakukan syuting, tapi masih tepat atau masih bisa diantisipasi oleh Arik. Nah, dia syuting dari Agung. Dia atau tidak bisa atau tidak pandai mengelola ritmo permainan. Ya, dan inilah dia kick-off babak kedua di Stadion Warguetan. Saya dan Bunga Agri akan kembali mencoba memandu Anda para pencinta sporon untuk menyaksikan laga. Oh, sebuah syuting kali ini. Sebuah peluang kalian masuk! Persitara Jakarta Utara berhasil meraih keunggulan terlebih dahulu melalui Bikoi Daniel. Memanfaatkan sepak pojok dari Zainul Arifin dan membawa tim tamu unggul dari Tang Tuan Rumah. Apa yang terjadi, Bunga Agri? Inilah yang harus diwaspadai sejak awal oleh sang pelatih Lukas Tumbuhan seharusnya. Ya, ketidakcermatan dalam mengantisipasi bola mati dan juga tadi sebenarnya ada deflection ya. Ketika Bikoi tadi menaik kaki dari Heru Kuswanto. Ya, betul sekali. Sehingga bola langsung justru bergulir masuk ke gawang Adam ya. Sehingga mengubah skor menjadi 1-0. Ya, kita juga bisa melihat pergerakan dari Muhammad Adam yang memang sudah salah langkah ya. Ya, tentu karena ada faktor defleksi di sana. Sehingga memang dia antisipasi bola tidak tepat karena mengenai pemain belakang dari Persiku. Sehingga akhirnya justru bola masuk ke gawang sendiri. Kita lihat salah satu bagaimana antusiasme dari para supporter dengan berdandan dengan khas macan muria ya. Kali ini dari Persiku Kudus. Sebuah peluang. Agus Antiko. Masih Agus Antiko. Berada di dalam kota pengadilan Agus Antiko Murco memelukai setengdangan. Oh, masih gagal. Untuk mengejar ketertinggalan. Musa. Sudah diambil. Sebuah peluang kali ini. Oh, masuk. Dan Persiku berhasil menyamakan kedudukan melalui sebuah set-pistadi. Satu-satu kedudukan di Stadion Berguetan. Di mana Persiku Kudus berhasil menyamakan kedudukan. Akhirnya, Bu. Siapakah yang menjadi pencetak gol, menyamakan kedudukan. Kita lihat bagaimana supporter macan muria tampak bergembira. Akhirnya, Bu. Gol juga tercipta. Gol pertama di musim ini bagi Persiku Kudus. Tercipta dan menyamakan kedudukan. Ini adalah sebuah tentu hal yang sangat positif. Kita lihat tadi bagaimana dari sebuah bola mati yang di-crossing ke tengah. Lantas tidak bisa dihalau oleh Arie. Di bawah tampaknya, Bu. Kita lihat bagaimana dua legion asing yang memberikan kontribusi pada laga kali ini tampaknya. Kita lihat bagaimana umpan dari seorang Musa. Memang seorang super sub kali ini, Bu. Betul sekali bagaimana ini bola cukup bagus. Dan tentu ini ada kesalahan dari Arie yang maju. Karena prinsipnya adalah ketika keeper maju, dia sudah harus yakin bahwa luka setumbuhan dengan ekspresi pertama kalinya bisa mencetak gol. Merayakan kegembiraan, anak asunya bisa mencetak gol. Bola berhasil disambar oleh Bikoy. Dan peluit panjang telah dipunyikan oleh Wasit Kusprianto di Stadion Warguetan. Dimana akhirnya Persiku bermain imbang satu-satu dengan Persitara. Jangan kemana-mana berapa juta Spor One karena Divisi Yuta Amal Liga Indonesia akan segera kembali setelah juta iklan berikut ini. Terima kasih telah menonton!